A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya. Dan Musa berkata, Wahai Fir'aun, sungguh, aku adalah seorang utusan dari Tuhan seluruh alam. Aku wajib mengatakan yang sebenarnya tentang Allah. Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel, pergi bersamaku. Dia Fir'aun menjawab, Jika benar engkau membawa sesuatu bukti, Maka tunjukkanlah, Kalau kamu termasuk orang-orang yang benar. Lalu Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Dan dia mengeluarkan tangannya. Tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya. Bagi orang-orang yang melihatnya. Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, Orang ini benar-benar pesihir yang pandai. Yang hendak mengusir kamu dari negerimu. Fir'aun berkata, Maka apa saran kamu? Pemuka-pemuka itu menjawab, Tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya. Dan utuslah ke kota-kota beberapa orang untuk mengumpulkan para pesihir. Agar mereka membawa semua pesihir yang pandai kepadamu. Dan para pesihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, Apakah kami akan mendapat imbalan jika kami menang? Dia Fir'aun menjawab, Ya, Bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat kepadaku. Mereka para pesihir berkata, Wahai Musa, Engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu? Atau kami yang melemparkan? Dia, Musa menjawab, Lemparkanlah lebih dahulu. Maka setelah mereka melemparkan, Mereka menyihir mata orang banyak, Dan menjadikan orang banyak itu takut. Karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat, Menakjubkan. Dan kami wahyukan kepada Musa, Lemparkanlah tongkatmu. Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Maka terbuktilah kebenaran, Dan segala yang mereka kerjakan, Jadi sia-sia. Maka mereka dikalahkan di tempat itu, Dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Dan para pesihir itu, Serta merta menjatuhkan diri dengan bersujud. Mereka berkata, Kami beriman kepada Tuhan seluruh alam. Yaitu, Tuhannya Musa dan Harun. Fir'aun berkata, Mengapa kamu beriman kepadanya, Sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat, Yang telah kamu rencanakan di kota ini, Untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui, Akibat perbuatanmu ini. Pasti akan aku potong tangan dan kakimu, Dengan bersilang, Tangan kanan dan kaki kiri, Atau sebaliknya. Kemudian aku akan menyalip kamu semua. Mereka para pesihir menjawab, Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, Melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami, Ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, Ya Tuhan kami, Limpahkanlah kesabaran kepada kami, Dan matikanlah kami dalam keadaan muslim, Berserah diri kepadamu. Dan para pemuka dari kaum Fir'aun berkata, Apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya Untuk berbuat kerusakan di negeri ini, Mesir, Dan meninggalkanmu, Dan Tuhan-Tuhanmu? Fir'aun menjawab, Akan kita bunuh anak-anak laki-laki mereka, Dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka, Dan sesungguhnya, Kita berkuasa penuh atas mereka. Musa berkata kepada kaumnya, Mohonlah pertolongan kepada Allah, Dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, Diwariskannya kepada siapa saja, Yang dia kehendaki, Di antara hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik, Adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka kaum Musa berkata, Kami telah ditindas oleh Fir'aun, Sebelum engkau datang kepada kami, Dan setelah engkau datang. Musa menjawab, Mudah-mudahan Tuhanmu membinasakan musuhmu, Dan menjadikan kamu kolifah di bumi. Maka dia akan melihat bagaimana perbuatanmu. Dan sungguh, Kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya, Dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun, Dan kekurangan buah-buahan, Agar mereka mengambil pelajaran. Kemudian apabila kebaikan kemakmuran datang kepada mereka, Mereka berkata, Ini adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, Mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Ketahuilah, Sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah, Namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan mereka berkata kepada Musa, Bukti apapun yang engkau bawa kepada kami untuk menyihir kami, Kami tidak akan beriman kepadamu. Maka kami kirimkan kepada mereka topan, Belalang, Kutu, Katak, Dan darah, Air minum berubah menjadi darah, Sebagai bukti-bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri, Dan mereka adalah kaum yang berdosa. Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, Mereka pun berkata, Wahai Musa, Mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, Niscaya, Kami akan beriman kepadamu, Dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. Tetapi setelah kami hilangkan azab itu dari mereka, Hingga batas waktu yang harus mereka penuhi, Ternyata, Mereka ingkar janji. Maka kami hukum sebagian di antara mereka, Lalu kami tenggelamkan mereka di laut, Karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami, Dan melalaikan ayat-ayat kami. Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu, Bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi. Dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji, Untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya, Dan apa yang telah mereka bangun. Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat lagi sangat keras siksanya. Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya. Maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya, Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Karena mereka adalah orang-orang yang zalim. Kemudian setelah mereka, Kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, Ternyata mereka menyombongkan diri, Dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, Mereka berkata, Ini benar-benar sihir yang nyata. Musa berkata, Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini? Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan. Mereka berkata, Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan Yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, Menyembah berhala, Dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir, Kami tidak akan mempercayai kamu berdua. Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, Datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung. Maka ketika para pesihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, Apa yang kamu lakukan itu, Itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, Walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya. Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, Selain keturunan dari kaumnya, Dalam keadaan takut, Bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi, Dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas. Dan Musa berkata, Wahai kaumku, Apabila kamu beriman kepada Allah, Maka bertawakalah kepadanya, Jika kamu benar-benar orang muslim berserah diri. Lalu mereka berkata, Kepada Allah lah kami bertawakal, Ya Tuhan kami, Janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu, Dari orang-orang kafir. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, Ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, Dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, Dan laksanakanlah sholat, Serta gembirakanlah orang-orang mukmin. Dan Musa berkata, Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, Perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, Akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalanmu. Ya Tuhan, Binasakanlah harta mereka, Dan kuncilah hati mereka, Sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Dia Allah berfirman, Sungguh, Telah diperkenankan permohonan kamu berdua, Sebab itu, Tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, Dan jangan sekali-kali kamu, Mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya, Mengikuti mereka, Untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, Dia berkata, Aku percaya, Bahwa tidak ada Tuhan, Melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku, Termasuk orang-orang muslim, Berserah diri. Kepada Fir'aun dan perintah Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, Dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki, Dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu. Kemudian dia Fir'aun hendak mengusir mereka, Musa dan pengikutnya dari bumi Mesir. Maka kami tenggelamkan dia Fir'aun, Serta orang yang bersama dia seluruhnya. Pergilah kepada Fir'aun, Dia benar-benar telah melampaui batas. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, Karena dia benar-benar telah melampaui batas. Dan sungguh, Kami telah memperlihatkan kepadanya Fir'aun, Tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan, Dan enggan menerima kebenaran. Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, Lalu mengatur tipu dayanya, Kemudian dia datang kembali, Pada hari yang ditentukan. Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya, Mengejar mereka. Tetapi mereka digulung ombak laut, Yang menenggelamkan mereka. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya, Dan tidak memberi petunjuk. Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, Tetapi mereka angkuh, Dan mereka memang kaum yang sombong. Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa? Dia Musa berkata, Ya Tuhanku, Sungguh, Aku takut mereka akan mendustakan aku. Sehingga dadaku terasa sempit, Dan lidahku tidak lancar. Maka utuslah Harun bersamaku. Sebab aku berdosa terhadap mereka, Maka aku takut, Mereka akan membunuhku. Allah berfirman, Jangan takut, Mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua, Dengan membawa ayat-ayat kami, Mukjizat-mukjizat. Sungguh, Kami bersamamu, Mendengarkan apa yang mereka katakan. Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun, Dan katakan, Sesungguhnya kami adalah Rosul-Rosul Tuhan seluruh alam. Lepaskanlah Bani Israel, Pergi bersama kami. Dia Fir'aun menjawab, Bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami, Waktu engkau masih kanak-kanak, Dan engkau tinggal bersama kami, Beberapa tahun dari umurmu. Dan engkau Musa, Telah melakukan kesalahan, Dari perbuatan yang telah engkau lakukan. Dan engkau, Termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia Musa berkata, Aku telah melakukannya, Dan ketika itu, Aku termasuk orang yang kilaf. Lalu aku lari darimu, Karena aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku, Serta dia menjadikan aku, Salah seorang di antara Rosul-Rosul. Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu, Engkau telah memperbudak Bani Israel. Fir'aun bertanya, Siapa Tuhan seluruh alam itu? Dia Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya? Itulah Tuhanmu, Jika kamu mempercayainya. Dia Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, Apakah kamu tidak mendengar, Apa yang dikatakannya? Dia Musa berkata, Dia Tuhanmu, Dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu. Dia Fir'aun berkata, Sungguh Rosulmu yang diutus kepada kamu, Benar-benar orang gila. Dia Musa berkata, Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat. Dan apa yang ada di antara keduanya, Jika kamu mengerti. Dia Fir'aun berkata, Sungguh, Jika engkau menyembah Tuhan selain aku, Pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara. Dia Musa berkata, Apakah engkau akan melakukan itu? Sekalipun aku tunjukkan kepadamu, Sesuatu bukti yang nyata. Dia Fir'aun berkata, Tunjukkan sesuatu bukti yang nyata itu, Jika engkau termasuk orang yang benar. Maka dia Musa, Melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Dan dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba, Tangan itu menjadi putih, Bercahaya, Bagi orang-orang yang melihatnya. Dan Fir'aun berkata kepada para pemuka di sekelilingnya, Sesungguhnya dia Musa ini, Pasti seorang pesihir yang pandai. Dia hendak mengusir kamu dari negerimu, Dengan sihirnya. Karena itu, Apakah yang kamu sarankan? Mereka menjawab, Tahanlah untuk sementara, Dia dan saudaranya. Dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan pesihir. Niscaya mereka akan mendatangkan semua pesihir yang pandai kepadamu. Lalu dikumpulkanlah, Para pesihir, Pada waktu yang ditetapkan, Pada hari yang telah ditentukan. Dan diumumkan kepada orang banyak, Berkumpulah kamu semua. Agar kita mengikuti para pesihir itu, Jika mereka yang menang. Maka ketika para pesihir datang, Mereka berkata kepada Fir'aun, Apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar, Jika kami yang menang? Dia Fir'aun menjawab, Ia, Dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat kepadaku. Dia, Musa berkata kepada mereka, Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Lalu mereka melemparkan tali temali, Dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, Demi kekuasaan Fir'aun, Pasti kamilah yang akan menang. Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu, Yang mereka ada-adakan itu. Maka menyungkurlah para pesihir itu, Bersujud. Mereka berkata, Kami beriman kepada Tuhan seluruh alam, Yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Dia Fir'aun berkata, Mengapa kamu beriman kepada Musa, Sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia pemimpinmu, Yang mengajarkan sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu, Akibat perbuatanmu. Pasti akan kupotong tangan dan kakimu, Bersilang, Dan sungguh, Akanku salib kamu semuanya. Mereka berkata, Tidak ada yang kami takutkan, Karena kami akan kembali kepada Tuhan kami. Sesungguhnya kami sangat menginginkan, Sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, Karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman. Dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa, Pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel. Sebab pasti, Kamu akan dikejar. Kemudian Fir'aun mengirimkan orang ke kota-kota, Untuk mengumpulkan bala tentaranya. Fir'aun berkata, Sesungguhnya mereka Bani Israel, Hanya sekelompok kecil. Dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal, Yang menimbulkan amarah kita. Dan sesungguhnya kita semua, Tanpa kecuali, Harus selalu waspada. Kemudian, Kami keluarkan mereka Fir'aun dan kaumnya, Dari taman-taman dan mata air, Dan dari harta kekayaan, Dan kedudukan yang mulia. Demikianlah, Dan kami anugerahkan semuanya itu, Kepada Bani Israel. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya, Dapat menyusul mereka, Pada waktu matahari terbit. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, Berkatalah pengikut-pengikut Musa, Kita benar-benar akan tersusul. Dia Musa menjawab, Sekali-kali tidak akan tersusul, Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Lalu kami wahyukan kepada Musa, Pukullah laut itu dengan tongkatmu, Maka terbelahlah lautan itu, Dan setiap belahan, Seperti gunung yang besar. Dan disanalah, Kami dekatkan golongan yang lain. Dan kami selamatkan Musa, Dan orang-orang yang bersamanya. Kemudian, Kami tenggelamkan golongan yang lain. Dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Niscaya ia akan keluar menjadi putih bersinar tanpa cacat. Kedua mukjizat ini, Termasuk sembilan macam mukjizat, Yang akan dikemukakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Mereka, Benar-benar orang-orang yang fasik. Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi, Dan menjadikan penduduknya, Berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka, Dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, Dia Fir'aun, Termasuk orang yang berbuat kerusakan. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, Dan hendak menjadikan mereka pemimpin, Dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, Dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya, Apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, Susuilah dia, Musa, Dan apabila engkau khawatir terhadapnya, Maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut, Dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya, Kami akan mengembalikannya kepadamu, Dan menjadikannya salah seorang Rasul. Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun, Agar kelak dia menjadi musuh, Dan kesedihan bagi mereka. Sungguh, Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya, Adalah orang-orang yang bersalah. Dan istri Fir'aun berkata, Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, Atau kita ambil dia menjadi anak, Sedang mereka tidak menyadari. Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh, Hampir saja dia menyatakannya, Rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, Agar dia, Termasuk orang-orang yang beriman, Kepada janji Allah. Dan dia ibunya Musa berkata, Kepada saudara perempuan Musa, Ikutilah dia Musa, Maka kelihatan olehnya Musa dari jauh. Sedang mereka tidak menyadarinya. Dan kami cegah dia, Musa, Menyusu kepada perempuan-perempuan Yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah dia, Saudaranya Musa, Maukah aku tunjukkan kepadamu, Keluarga yang akan memeliharanya untukmu, Dan mereka dapat berlaku baik padanya. Maka kami kembalikan dia Musa, Kepada ibunya, Agar senang hatinya, Dan tidak bersedih hati, Dan agar dia mengetahui, Bahwa janji Allah adalah benar, Tetapi kebanyakan mereka, Tidak mengetahuinya. Dan setelah dia Musa dewasa, Dan sempurna akalnya, Kami anugerahkan kepadanya, Hikmah kenabian dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan, Kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan dia Musa, Masuk ke kota Memphis, Ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu, Dua orang laki-laki sedang berkelahi, Yang seorang dari golongannya, Bani Israel, Dan yang seorang lagi, Dari pihak musuhnya, Kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya, Meminta pertolongan kepadanya, Untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya, Dan matilah musuhnya itu. Dia Musa berkata, Ini adalah perbuatan syetan. Sungguh, Dia syetan itu, Adalah musuh yang jelas menyesatkan. Dia Musa berdoa, Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, Maka ampunilah aku. Maka dia Allah mengampuninya. Sungguh, Allah, Dialah yang maha pengampun, Maha penyayang. Dia Musa berkata, Ya Tuhanku, Demi nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku, Maka aku tidak akan menjadi penolong, Bagi orang-orang yang berdosa. Karena itu, Dia Musa menjadi ketakutan, Berada di kota itu, Sambil menunggu akibat perbuatannya. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak, Meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, Engkau sungguh, Orang yang nyata-nyata sesat. Maka ketika dia Musa hendak memukul dengan keras, Orang yang menjadi musuh mereka berdua. Dia musuhnya berkata, Wahai Musa, Apakah engkau bermaksud membunuhku? Sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang? Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini. Dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang, Dari orang-orang yang mengadakan perdamaian. Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota Seraya berkata, Wahai Musa, Sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding, Tentang engkau, Untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu. Maka keluarlah dia, Musa, Dari kota itu dengan rasa takut. Waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, Ya Tuhanku, Selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, Dia berdoa lagi, Mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar. Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, Dia menjumpai di sana, Sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu, Dua orang perempuan, Sedang menghambat ternaknya. Dia, Musa, Berkata, Apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua perempuan itu menjawab, Kami tidak dapat memberi minum ternak kami, Sebelum pengembala-pengembala itu, Memulangkan ternaknya. Sedang ayah kami, Adalah orang yang tua, Yang telah lanjut usianya. Maka dia, Musa, Memberi minum ternak kedua perempuan itu, Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, Makanan, Yang engkau turunkan kepadaku. Kemudian datanglah kepada Musa, Salah seorang dari kedua perempuan itu, Berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan, Sebagai imbalan atas kebaikanmu, Memberi minum ternak kami. Ketika Musa mendatangi ayahnya Shu'aib, Dan dia menceritakan kepadanya, Kisah mengenai dirinya. Dia Shu'aib berkata, Janganlah engkau takut, Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, Wahai ayahku, Jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik, Yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita, Ialah orang yang kuat, Dan dapat dipercaya. Dia Shu'aib berkata, Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau Dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini. Dengan ketentuan, Bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun, Dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun, Maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah, Engkau akan mendapatiku, Termasuk orang yang baik. Dia Musa berkata, Itu berjanjian antara aku dan engkau. Yang mana saja, Dari kedua waktu yang ditentukan itu, Yang aku sempurnakan, Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Dan Allah, Menjadi saksi, Atas apa yang kita ucapkan. Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu, Dan dia berangkat dengan keluarganya, Dia melihat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, Tunggulah di sini, Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu, Dari tempat api itu. Atau membawa sepercik api, Agar kamu dapat menghangatkan badan. Maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, Dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, Dari sebatang pohon, Di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, Sungguh, Aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika dia Musa melihatnya bergerak-gerak, Seakan-akan seekor ular yang gesit, Dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah berfirman, Wahai Musa, Kemarilah dan jangan takut. Sesungguhnya, Engkau termasuk orang yang aman. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, Dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat. Dan dekapkanlah kedua tanganmu, Kedadamu, Apabila ketakutan. Itulah dua mujizat dari Tuhanmu, Yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'aun, Dan para pembesarnya. Sungguh, Mereka adalah orang-orang fasik. Dia Musa berkata, Ya Tuhanku, Sungguh, Aku telah membunuh seorang dari golongan mereka, Sehingga aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku Harun, Dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Maka utuslah dia bersamaku, Sebagai pembantuku, Untuk membenarkan perkataanku. Sungguh, Aku takut mereka akan mendustakanku. Dia Allah berfirman, Kami akan menguatkan engkau membantumu, Dengan saudaramu. Dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar. Maka mereka tidak akan dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua, Dengan membawa mujizat kami. Kamu berdua, Dan orang yang mengikuti kamu, Yang akan menang. Maka ketika Musa datang kepada mereka, Dengan membawa mujizat kami yang nyata, Mereka berkata, Ini hanyalah sihir yang dibuat-buat. Dan kami tidak pernah mendengar yang seperti ini, Pada nenek moyang kami dahulu. Dan dia Musa menjawab, Tuhanku lebih mengetahui siapa yang pantas membawa petunjuk dari sisinya, Dan siapa yang akan mendapat kesudahan yang baik di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang zalim, Tidak akan mendapat kemenangan. Dan Fir'aun berkata, Wahai para pembesar kaumku, Aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarkanlah tanah liat untukku, Wahai Haman, Untuk membuat batu bata, Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku, Agar aku dapat naik, Melihat Tuhannya Musa. Dan aku yakin, Bahwa dia, Termasuk pendusta. Dan dia Fir'aun, Dan bala tentaranya, Berlaku sombong di bumi tanpa alasan yang benar. Dan mereka mengira, Bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Maka kami siksa dia, Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah, Bagaimana kesudahan orang yang zalim. Dan kami jadikan mereka para pemimpin, Yang mengajak manusia ke neraka. Dan pada hari kiamat, Mereka tidak akan ditolong. Dan kami susulkan laknat mereka di dunia ini. Sedangkan pada hari kiamat, Mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Dan juga Korun, Fir'aun dan Haman. Sungguh telah datang kepada mereka, Musa, Dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi. Dan mereka, Orang-orang yang tidak luput, Dari azab Allah. Sebelum mereka itu, Kaum Nuh, Ad, Dan Fir'aun, Yang mempunyai bala tentara yang banyak, Juga telah mendustakan rosul-rosul. Kepada Fir'aun, Haman, Dan Karun. Lalu mereka berkata, Musa itu seorang pesihir, Dan pendusta. Maka ketika dia Musa, Datang kepada mereka, Membawa kebenaran dari kami. Mereka berkata, Bunuhlah anak-anak laki-laki, Dari orang-orang yang beriman, Bersama dia. Dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Namun tipu daya orang-orang kafir itu, Sia-sia belaka. Dan Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya, Biar aku yang membunuh Musa, Dan suruh dia memohon kepada Tuhannya, Sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu, Atau menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Musa berkata, Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku, Dan Tuhanmu, Dari setiap orang yang menyombongkan diri, Yang tidak beriman kepada hari perhitungan. Dan seseorang yang beriman di antara keluarga Fir'aun, Yang menyembunyikan imannya berkata, Apakah kamu akan membunuh seseorang karena dia berkata, Tuhanku adalah Allah? Padahal sungguh, Dia telah datang kepadamu, Dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Dan jika dia seorang pendusta, Maka dialah yang akan menanggung dosa dustanya itu. Dan jika dia seorang yang benar, Niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu, Akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk, Kepada orang yang melampaui batas dan pendusta. Wahai kaumku, Pada hari ini kerajaan ada padamu, Dengan berkuasa di bumi. Tetapi siapa yang akan menolong kita dari azab Allah, Jika azab itu menimpa kita? Fir'aun berkata, Aku hanya mengumukakan kepadamu, Apa yang aku pandang baik. Dan aku hanya menunjukkan kepadamu, Jalan yang benar. Dan orang yang beriman itu berkata, Wahai kaumku, Sesungguhnya aku khawatir, Kamu akan ditimpa bencana, Seperti hari kehancuran golongan yang bersekutu. Yakni, Seperti kebiasaan kaum Nuh, Ad, Samud, Dan orang-orang yang datang setelah mereka. Padahal Allah tidak menghendaki kezaliman terhadap hamba-hambanya. Dan wahai kaumku, Sesungguhnya aku benar-benar khawatir terhadapmu, Akan siksaan, Hari saling memanggil. Yaitu pada hari ketika kamu berpaling ke belakang, Lari. Tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan kamu dari azab Allah. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah. Niscaya tidak ada sesuatu pun, Yang mampu memberi petunjuk. Dan sungguh, Sebelum itu Yusuf telah datang kepadamu, Dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Tetapi kamu senantiasa meragukan apa yang dibawanya. Bahkan ketika dia wafat, Kamu berkata, Allah tidak akan mengirim seorang rasul pun setelahnya. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang yang melampaui batas dan ragu-ragu. Yaitu, Orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah, Tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Sangat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah, Dan orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong, Dan berlaku sewenang-wenang. Dan Fir'aun berkata, Wahai Haman, Buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi, Agar aku sampai ke pintu-pintu. Yaitu, Pintu-pintu langit, Agar aku dapat melihat Tuhannya Musa. Tetapi aku tetap memandangnya, Sebagai seorang pendusta. Dan demikianlah dijadikan terasa indah bagi Fir'aun, Perbuatan buruknya itu. Dan dia tertutup dari jalan yang benar, Dan tipu daya Fir'aun itu, Tidak lain, Hanyalah membawa kerugian. Dan orang yang beriman itu berkata, Wahai kaumku, Ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Wahai kaumku, Sesungguhnya kehidupan dunia ini, Hanyalah kesenangan sementara. Dan sesungguhnya akhirat itulah, Negeri yang kekal. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, Baik laki-laki maupun perempuan, Sedangkan dia dalam keadaan beriman, Maka mereka akan masuk syurga. Mereka diberi riski di dalamnya, Tidak terhingga. Dan wahai kaumku, Bagaimanakah ini? Aku menyurumu kepada keselamatan, Tetapi kamu menyuruku ke neraka. Mengapa kamu menyuruku agar kafir kepada Allah, Dan mempersekutukannya, Dengan sesuatu yang aku tidak mempunyai ilmu tentang itu. Padahal aku menyurumu beriman, Kepada yang maha perkasa, Maha pengampun. Sudah pasti bahwa apa yang kamu serukan aku kepadanya, Bukanlah suatu seruan yang berguna, Baik di dunia, Maupun di akhirat. Dan sesungguhnya tempat kembali kita, Pasti kepada Allah. Dan sesungguhnya, Orang-orang yang melampaui batas, Mereka itu akan menjadi penghuni neraka. Maka kelak kamu akan ingat, Kepada apa yang kukatakan kepadamu. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh, Allah maha melihat, Akan hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya, Dari kejahatan tipu daya mereka. Sedangkan Fir'aun beserta kaumnya, Dikepung oleh azab yang sangat buruk. Kepada mereka, Diperlihatkan neraka, Pada pagi dan petang, Dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya, Kedalam azab yang sangat keras. Dan sungguh, Kami telah mengutus Musa, Dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun, Dan pemuka-pemuka kaumnya. Maka dia, Musa berkata, Sesungguhnya, Aku adalah utusan dari Tuhan seluruh alam. Maka ketika dia Musa datang kepada mereka, Membawa mukjizat-mukjizat kami, Seketika itu, Mereka menertawakannya. Dan tidaklah kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka, Kecuali mukjizat itu, Lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Dan kami timpakan kepada mereka azab, Agar mereka, Kembali ke jalan yang benar. Dan mereka berkata, Wahai pesihir, Berdo'alah kepada Tuhanmu, Untuk melepaskan kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Sesungguhnya kami, Jika doamu dikabulkan, Akan menjadi orang yang mendapat petunjuk. Maka ketika kami hilangkan azab itu dari mereka, Seketika itu juga, Mereka ingkar janji. Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya, Seraya berkata, Wahai kaumku, Bukankah kerajaan Mesir itu milikku? Dan bukankah sungai-sungai ini mengalirkanmu? Apakah kamu tidak melihat? Bukankah aku lebih baik dari orang, Musa, Yang hina ini, Dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya? Maka mengapa dia Musa, Tidak dipakaikan gelang dari emas, Atau malaikat datang bersama-sama dia, Untuk mengiringkannya? Maka Fir'aun, Dengan perkataan itu, Telah mempengaruhi kaumnya, Sehingga mereka patuh kepadanya. Sungguh, Mereka adalah kaum yang fasik. Maka ketika mereka membuat kami murka, Kami hukum mereka, Lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut. Maka kami jadikan mereka, Sebagai kaum terdahulu, Dan pelajaran, Bagi orang-orang yang kemudian. Dan ketika putra Maryam Isa, Dijadikan perumpamaan, Tiba-tiba kaummu, Suku Qurais, Bersorak karenanya. Dan mereka berkata, Manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan kami, Atau dia, Isa, Mereka tidak memberikan perumpamaan itu, Kepadamu, Melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya, Mereka adalah kaum, Yang suka bertengkar. Dia, Isa, Tidak lain hanyalah seorang hamba, Yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya, Dan kami jadikan dia, Sebagai contoh, Bagi Bani Israel. Dan sekiranya kami menghendaki, Niscaya ada di antara kamu, Yang kami jadikan malaikat-malaikat, Yang turun temurun, Sebagai pengganti kamu di bumi. Dan sungguh, Dia, Isa, Benar-benar menjadi pertanda, Akan datangnya hari kiamat. Karena itu, Janganlah kamu ragu-ragu Tentang kiamat itu, Dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Sungguh, Setan itu, Musuh yang nyata bagimu. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, Dia berkata, Sungguh, Aku datang kepadamu dengan membawa hikmah, Dan untuk menjelaskan kepadamu, Sebagian dari apa yang kamu perselisihkan, Maka bertakwalah kepada Allah, Dan taatlah kepadaku. Sungguh Allah, Dia Tuhanku dan Tuhanmu, Maka sembahlah dia, Ini adalah jalan yang lurus. Tetapi golongan-golongan yang ada, Saling berselisih di antara mereka. Maka celakalah orang-orang yang zalim, Karena azab pada hari yang pedih, Kiamat. Apakah mereka hanya menunggu saja, Kedatangan hari kiamat yang datang kepada mereka, Secara mendadak, Sedang mereka, Tidak menyadarinya. Teman-teman karib, Pada hari itu, Saling bermusuhan satu sama lain, Kecuali, Mereka yang bertakwa. Wahai hamba-hambaku, Tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu, Dan tidak pula, Kamu bersedih hati. Yaitu, Orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, Dan mereka berserah diri. Masuklah kamu ke dalam surga, Kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Kepada mereka diedarkan piring-piring, Dan gelas-gelas dari emas, Dan di dalam surga itu, Terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata, Dan kamu, Kekal di dalamnya. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu, Karena perbuatan yang telah kamu kerjakan. Di dalam surga itu, Terdapat banyak buah-buahan untukmu, Yang sebagianya, Kamu makan. Sungguh, Orang-orang yang berdosa itu, Kekal di dalam azab neraka jahanam. Tidak diringankan azab itu dari mereka, Dan mereka berputus asa di dalamnya. Dan tidaklah kami menzalimi mereka, Tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Dan mereka berseru, Wahai malaikat malik, Biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Dia menjawab, Sungguh, Kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Sungguh, Kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, Tetapi kebanyakan di antara kamu, Benci pada kebenaran itu. Ataukah mereka telah merencanakan suatu tipu daya jahat, Maka sesungguhnya, Kami telah berencana mengatasi tipu daya mereka. Ataukah mereka mengira, Bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka, Sebenarnya kami mendengar, Dan utusan-utusan kami malaikat, Selalu mencatat di sisi mereka. Katakanlah Muhammad, Jika benar Tuhan yang maha pengasih, Mempunyai anak, Maka akulah, Orang yang mula-mula, Memuliakan anak itu. Maha suci Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan pemilik ars, Dari apa yang mereka sifatkan itu. Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatan, Dan bermain-main, Sampai mereka, Menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Dan dialah Tuhan yang disembah di langit, Dan Tuhan yang disembah di bumi, Dan dialah, Yang maha bijaksana, Maha mengetahui. Dan maha suci Allah, Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, Dan apa yang ada di antara keduanya, Dan disisinya lah, Ilmu tentang hari kiamat, Dan hanya kepadanya lah, Kamu dikembalikan. Dan sungguh, Sebelum mereka, Kami benar-benar telah menguji kaum Fir'aun, Dan telah datang kepada mereka, Seorang Rasul yang mulia. Dan biarkanlah laut itu terbelah. Sesungguhnya, Mereka bala tentara yang akan ditenggelamkan. Dari siksaan Fir'aun, Sungguh, Dia itu orang yang sombong, Termasuk orang-orang yang melampaui batas. Dan demikian juga kaum Ad, Kaum Fir'aun, Dan kaum Lut. Dan pada Musa, Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, Ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun, Dengan membawa mukjizat yang nyata. Tetapi dia Fir'aun, Bersama bala tentaranya berpaling dan berkata, Dia adalah seorang pesihir, Atau orang gila. Maka kami siksa dia, Beserta bala tentaranya. Lalu kami lemparkan mereka, Kedalam laut, Dalam keadaan tercelah. Dan sungguh, Peringatan telah datang kepada keluarga Fir'aun. Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya. Maka kami azab mereka, Dengan azab dari yang maha perkasa, Maha kuasa. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang riman, Istri Fir'aun, Ketika dia berkata, Ya Tuhanku, Bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu, Dalam surga, Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun, Dan perbuatannya, Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, Dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan, Karena kesalahan yang besar. Sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul Muhammad, Kepada kamu, Yang menjadi saksi terhadapmu. Sebagaimana kami, Telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun. Namun Fir'aun, Mendurhakai Rasul itu, Maka kami siksa dia, Dengan siksaan yang berat. Pergilah engkau kepada Fir'aun, Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka katakanlah kepada Fir'aun, Adakah keinginanmu, Untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, Agar engkau takut kepadanya. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya, Mugjizat yang besar. Tapi dia Fir'aun, Mendustakan, Dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, Seraya berusaha, Menantang Musa. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, Lalu berseru, Memanggil kaumnya. Seraya berkata, Akulah Tuhanmu, Yang paling tinggi. Maka Allah menghukumnya, Dengan azab di akhirat, Dan siksaan di dunia. Yaitu, Fir'aun dan Samud. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.